Kemelut di Majapahit Jelit 28 Sesungguhnya hidup ini sempurna, menjadi tidak sempurna karena kita sendiri yang membuatnya. Sesungguhnya hidup ini bahagia, menjadi tidak bahagia karena kita menganggapnya demikian. Sesungguhnya kebahagiaan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan kitalah yang meninggalkannya untuk mengejar bayangannya. Mengapa kita tidak pernah menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada kita sebagai sesuatu kewajaran, menghadapinya tanpa sorak kemenangan atau keluh kekalahan? Selalu kita nilai dengan keuntungan atau kerugian sehingga tentu saja menimbulkan kepuasan atau kekecewaan, kesukaan atau kedukaan. Dan terseritlah kita ke dalam lingkaran setan yang tiada putusnya, tenggelamlah kita ke dalam gelombang suka-duka, di mana dukanya lebih banyak daripada sukanya, di mana apa yang dinamakan kebahagiaan hanya kadang-kadang saja bercahaya seperti kilat di musim hujan yang selalu penuh awan gelap. Bagi seorang biasa yang melihat Seng Prabu Bandar Dentos sebagai seorang yang paling berkuasa dan paling mulia di Puger, tentu menganggapnya sebagai ukuran tertinggi orang yang hidup bahagia. Akan tetapi apa kenyataannya bagi Seng Prabu Bandar Dentos sendiri? Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang paling miskin di Puger. Tetap saja dilanda kecewa dan kedukaan. Hal-hal yang dianggapnya sebagai sumber bahagia oleh orang-orang kecil, seperti kekayaannya, kekuasaannya kini sama sekali tidak dirasakan sebagai keadaan berbahagia oleh Raja yang sudah memiliki semua itu semua. Dan demikian pula keadaan kehidupan kita semua. Kita melihat orang lain yang memiliki kelebihan daripada kita. Sebagai orang yang berbahagia, akan tetapi kenyataannya tidak demikian karena orang yang kita anggap bahagia itu pun akan melihat orang lain dan menganggap orang lain itu berbahagia sedangkan dia tidak. Mengapa demikian? Dan karena kesalahan yang satu ini kita miliki bersama, yaitu kesalahan membayang-bayangkan selalu bahwa kebahagiaan berada di sana, sama sekali tidak pernah meneliti dan menyelidiki keadaan di sini atau saat ini. Ah, kami merasa kuat bertanggung jawab atas perpisahan dua pasang merpati, kata Seng Prabu Bandar Dento kepada Joko Handoko dan Roro Kartiko pada suatu senja ketika dia dan permaisurinya memanggil dua orang kakak beradik itu dalam Taman Sari. Kami akan berusaha untuk mendatangkan tunangan-tunangan kalian, Joko dan Roro. Katakanlah, siapakah tunangan kalian itu? Wajah Joko Handoko dan Roro Kartiko menjadi merah sekali mendengar pertanyaan ini. Mereka saling pandang dan dalam sinar mati mereka berdua, kakak beradik ini sama-sama mengerti bahwa untuk menghindarkan diri dari harapan Seng Prabu untuk menjodohkan mereka dengan si kembar, memang sebaiknya kalau mengaku saja rahasia hati mereka secara terbuka. Joko Handoko maklum pula akan isi hati adiknya, maka dia lalu menyembah dan berkata, harap Paduka maafkan karena hamba berdua pun tidak tahu di mana mereka sekarang. Akan tetapi kalau Paduka ingin mengetahui, pujaan hati hamba itu adalah seorang darah yang cantik jelita dan gagah perkasa yang bernama Sulastri, hem, Sulastri. Dan dia pun gagah perkasa seperti Roro Tanya Seng Permaisuri. Seperti hamba. Ah, hamba tidak ada seperempatnya kata Roro Karteko. Sulastri adalah murid dari Puncak Bromo, murid empusuk paman derangi. Ahaha Adipati Puger itu kelihatan terkejut sekali. Pantas dia gagah perkasa, dan dimanakah dia sekarang, Joko Handoko pemuda itu menarik napas panjang. Hamba tidak tahu, Gusti. Ketika itu, dia dan hamba berdua sedang diutus oleh Adipati Lumajang untuk menyelidiki pusaka kemojo pahit, akan tetapi muncul pasukan dari Puger dan hamba berdua ditawan, menyelidiki pusaka. Pusaka apakah itu? Keris pusaka kolonada. Ah kembali Seng Prabu Bandar Dento berseru kaget dan mengangguk-angguk, lalu dia bertanya kepada Roro Karteko, dan engkau, nini, siapakah pujaan hatimu itu, yang membuatmu tidak mau menerima cinta kasihmu Rwendo? Roro Karteko terkejut dan dia menundukan mukanya. Kedua pipinya menjadi kemerahan, bibirnya tersenyum malu-malu dan beberapa kali bibir itu bergerak, namun tidak mampu mengeluarkan suara. Melihat ini, Seng Prabu Bandar Dento tertawa bergelak dan Seng Permaisuri berkata, ah, tentu saja dia malu untuk mengaku. Joko Handoko, Andika sajalah yang menceritakan, siapa pujaan hati adikmu itu. Apakah dia juga seorang yang sakti mandraguna? Agaknya di Mojo pahit banyak sekali orang-orang muda yang dikudaya, sesungguhnya lah, Gusti. Pria yang menjadi pujaan Roro adalah seorang pemuda yang kesaktiannya bahkan melebih kesaktian Sulastri. Namanya adalah Sutejo, putra dari Mendiang Senopati Mojo pahit yang bernama Lembutirta, kata Joko Handoko. Hebat! Dan murid siapakah dia kalau tidak salah, dia adalah murid panembahan Ciptaning. Pertapa di lareng Gunung Kawi? Hebat sekali, luar biasa! Dan di mana dia sekarang dengan alis berkerut karena kecewa mengenang sahabatnya ini, Joko Handoko berkata, dia menjadi hamba di Mojo pahit. Ah, sayang, kalau dia berada di sini, juga Sulastri itu, tiba-tiba Adipati itu menghentikan kata-katanya karena tiba-tiba muncul beberapa orang pengawal yang tugasnya menjaga di sekitar Taman Sari. Harap paduka mengampuni hamba kalau hamba mengganggu, kata seorang di antara mereka dengan napas terengah-engah. Pada saat itu, Seng Prabu Bandar Dento, Permaisuri dan dua orang muda itu telah pula mendengar suara ribut-ribut yang terdengar di sebelah depan Istana Kadipaten. Apalah yang terjadi, pengawal tanya Seng Prabu Bandar Dento dengan sikap tenang. Di pendapa Istana ada seorang wanita mengamuk, dia digdanya sekali, banyak pengawal yang sudah roboh dan sekarang Ki Padas Gunung dan Ki Pragalbo sedang berusaha menandinginya, Gusti. Dia jeng, kau kawal Gusti Putri ke dalam, biar aku melihat siapa pengacau itu kata Joko Handoko yang kemudian berkata pula kepada Seng Prabu Bandar Dento, harap paduka suka menanti saja di dalam, hamba akan menangkap pengacau itu, Seng Prabu Bandar Dento mengaguk dan tersenyum girang menyaksikan sikap pemuda itu. Lalu dia bersama Permaisuri memasuki istana dari pintu belakang, dikawal oleh Roro Kartiko dan beberapa orang pengawal. Setelah mengawal Raja dan Permaisuri sampai ke dalam dengan selamat, Roro Kartiko juga cepat lari keluar untuk membantu kakaknya menangkap pengacau. Apakah yang terjadi di luar? Ketika itu, malam telah mulai tiba dan lampu-lampu di sekitar istana kadipatan telah dinyalakan oleh para prajurit penjaga. Akan tetapi, ketika dua orang prajurit sedang sibuk memasang lampu besar yang tergantung di tengah ruangan pendopo, tiba-tiba ada sinar hitam menyambar. Piar lampu itu pecah berantakan terkena sabitan batu hitam yang menyambar tadi. Dua orang prajurit itu terkejut bukan main dan ketika mereka melihat ada bayangan orang melompat masuk ke ruangan pendopo, mereka terkejut dan cepat menyerang. Maling teriak mereka, akan tetapi teriakan mereka itu terhenti di tengah karena dua kali tamparan yang amat cepat datangnya membuat tubuh mereka terpelanting dan mereka roboh pingsan seketika. Para prajurit penjaga lainnya mendengar suara pecahnya lampu penerangan itu dan melihat pula robohnya dua orang teman mereka. Cepat mereka berlari-larian menuju ke ruangan pendopo itu dan di situ, di dalam cuaca yang remang-remang, nampak berdiri sesosok tubuh manusia ramping dan terdengar suara halus seorang wanita yang berteriak nyaring, murwendo dan murwanti, keluarlah kalau kalian memang gagah mendengar wanita itu menantang pangeran dan putri, tentu saja par prajurit yang jumlahnya tujuh orang itu cepat menerjang dengan marah. Akan tetapi wanita itu menggerakkan kaki tangannya dan para pengeroyoknya roboh terpelanting ke kanan-kiri. Terdengar teriakan-teriakan di susul robohnya tubuh mereka. Kini para pengawal yang mendengar suara ribut-ribut, berlarian keluar dan sebentar saja lebih dari 20 orang prajurit pengawal mengurung pendopo itu. Pengacau gila, hayo kau menyerah sebelum mampus dalam pengeroyokan kami bentak seorang perwira pengawal. Wanita itu berdiri sambil bertolak pinggang di tengah ruangan, memandang kepada para pengepung dan melihat betapa beberapa orang yang sudah dia robohkan itu terseret keluar, lalu dia berkata, Babo-babo, majulah semua orang puger kalau si kembar pengecut murwendo dan murwanti tidak berani menandingi aku. Tentu saja para pengawal menjadi marah dan mereka serentak maju, kini dengan keris dan tombak karena mereka menganggap wanita ini seorang pengacau yang amat berbahaya dan yang mengencam keselamatan pangeran dan puteri. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh wanita itu berkelebat dan pandang mata pengeroyok menjadi kabur. Cuaca remang-remang itu membantu kecepatan gerakan wanita itu yang seolah-olah pandai menghilang dan tahu-tahu para pengeroyok di sebelah kirinya maut diterjang oleh tamparan-tamparan dan tendangan-tendangan kakinya sebelum mereka sempat menggerakkan senjata mereka. Teriakan-teriakan terdengar di susul robohnya mereka dan senjata mereka berterbangan berjatuhan di atas lantai. Para pengeroyok mendesak maju dari belakang, akan tetapi, tiba-tiba wanita itu membalikan tubuh dan tangannya bergerak. Sebatang tombak yang telah dirampasnya menyambar dan membabat dari samping. Des-des pelak tiga orang rubuh dan tangkai tombak itu patah-patah, kemudian wanita itu melanjutkan amukannya dengan gerakan yang amat kuas tangkas dan cepat. Gerakannya seolah-olah dipandai terbang, seperti seokor burung serikaan menyembari kupu-kupu dan setiap kali tangannya bergerak menampar, tentu ada seorang pengeroyok yang terpelanting. Dalam waktu singkat saja lebih dari sepuluh pengeroyok sudah roboh. Akan tetapi, lebih. Banyak lagi prajurit pengawal datang dan sebagian di antara mereka membawa obor sehingga ruangan pendopo yang luas itu kini menjadi terang-benderang. Para pengawal terkejut dan heran bukan main bercampur kagum ketika sinarobor menerangi wajah dan tubuh wanita yang mengamuk itu. Ternyata yang mengamuk itu adalah seorang darah yang amat cantik dan masih muda beliah. Akan tetapi, beberapa orang pengawal yang dulu ikut dalam pasukan yang dipimpin oleh Padas Gunung dan Pragalbo, mengenal darah itu dan mereka berseru, dia orang lumajang. Darah perkasa itu memang Sulastri adanya. Dengan hati tertekan penderitaan yang amat berat, Sulastri menuju ke Puger dan melakukan penyelidikan. Dari penduduk dia mendengar bahwa Adipati Puger, yang berjuluk Seng Prabu Bandar Dento, adalah seorang raja yang amat bijaksana dan baik. Akan tetapi menurut berita itu, putra Seng Prabu yang kembar tu, Pangeran Murwendo dan Puteri Murwanti, memang terkenal sebagai orang-orang muda yang aneh dan kadang-kadang suka melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan mendekati kekejaman. Tentu saja dia tidak dapat banyak memancing berita tentang kejahatan saudara kembar itu. Akan tetapi dia mendengar pula akan adanya tawanan-tawanan yang kini berada di istana, kabarnya di antara para tawanan terdapat seorang pemuda dan seorang gadis yang dikabarkan akan menjadi mantu-mantu raja. Mendengar ini, tidak syok lagi hati Sulastri bahwa memang Joko Handoko dan Roro Kartiko yang dicarinya berada di situ, menjadi tawanan istana agaknya. Dia merasa penasaran dan marah sekali. Andai kata Sulastri tidak sedang dihimpit kedukaan dan kekecewaan berhubung dengan adanya peristiwa Sutejo yang amat mengecewakan hatinya, agaknya dia akan bersikap hati-hati dan akan berusaha menolong kawan-kawannya itu. Dengan kera yang lebih halus. Akan tetapi, kedukaan dan kekecewaan membuat dia menjadi nekat. Dia seperti orang yang tidak peduli lagi akan nasibnya, tidak peduli lagi ada bahaya mengancamnya. Dengan marah dia malam itu juga lalu menyerbu istana Kadipatan dan menantang-nantang kepada Murwendo dan Murwanti. Pengeroyokan para pengawal tidak membuat dia menjadi gentar, bahkan dia mengamuk dan merobohkan banyak pengawal dengan menggunakan kegesitan dan ketangkasannya. Betapapun juga, dia tidak hendak menumpahkan rasa marah dan bencinya kepada para pengawal yang dia tahu hanya merupakan alat-alat belaka, maka dia tidak mau menyebar maut dan hanya merobohkan mereka dengan tenaga terkendali agar tidak ada yang tewas oleh tendangan atau pukulannya. Biarpun demikian, karena kedua tangannya mengandung Aji Kesaktian Hasto Nogo, maka setiap kali ada yang terkena sentuhan jari tangannya tentu terpelanting dan kalau tidak pingsan, tentu sedikitnya patah tulang atau salah urat, membuat mereka tidak dapat melanjutkan pengeroyokan lagi. Dengan Aji Hasto Nogo di jari-jari tangannya dia mainkan ilmu silat Hasto Bayrowo, dengan kecepatan seperti kilat menyambar-nyambar tubuhnya bergerak ke sana-sini dan kedua lengan yang sudah menjadi kebal oleh Aji Kesaktian itu, dia pergunakan untuk menangkis patah tombak-tombak dan memangkap keris-keris lawan yang kemudian dilemparkan begitu saja ke atas lantai. Para pengeroyoknya menjadi panik dan gentar sekali menghadapi wanita muda yang demikian saktinya, seolah-olah bukan manusia yang mereka hadapi, melainkan seorang Dewi Kahyangan yang mempergunakan kesaktiannya yang mujijat. Tahan! Mundur semua tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan muncullah dua orang laki-laki di ruangan pendopo itu. Mereka ini bukan lain adalah Padas Gunung dan Pragalbo. Dua orang senopati dan tokoh yang paling kuat dari Kadipetan Puger. Para pengawal tentu saja cepat mundur dan memberi jalan kepada dua orang ini dengan hati lega karena mereka semua tahu bahwa hanya dua orang senopati ini sajalah yang kiranya dapat menandingi darah yang mengamuk ini. Sulastri menghentikan gerakannya dan memandang. Dia segera mengenal dua orang laki-laki itu dan dia menjadi marah sekali. Itulah dua orang laki-laki yang membantu Murwendo dan Murwanti dan yang mengerahkan pasukan menawan Joko Handoko dan Roro Kartiko dan tujuh orang anak buah Seriti Kenjana. Dia memandang penuh perhatian. Yang seorang memegang sebatang suling hitam, kulitnya kuning dan mukanya berbentuk bulat telur. Orang kedua bermuka hitam berbentuk persegi, matanya berseri dan pinggangnya terselip sebatang keris panjang. Hem, aku mengenal kalian sulastri menudingkan telunjuknya ke arah hidung mereka. Kalian adalah kaki tangan Murwendo dan Murwanti yang pengecut, mengandalkan pengeroyokan dan menawan teman-temanku. Hayo suruh Murwendo dan Murwanti keluar menerima hajaran kaki dan tanganku. Kalau tidak berani, cepat bebaskan Joko Handoko dan Roro Kartiko bersama tujuh orang anak buah mereka. Kalau tidak, hem, kadipaten puger akan kubikin rata dengan bumi hebat sekali. Tantangan dan ancaman itu juga terdengar amat sombong dan semua itu terdorong oleh kemarahan sulastri. Kemarahannya terhadap Sutejo ditumpahkan semua kepada orang-orang puger. Maka tentu saja apa yang diucapkannya itu sudah tidak terkendali lagi olehnya. Padas Gunung dan Pragalbo adalah dua orang tokoh puger yang berkepandaian tinggi. Karena merasa bahwa mereka memiliki kepandaian tinggi, maka tentu saja mereka tadi merasa malu dan tidak senang menyaksikan betapa para pengawal mengeroyok seorang darah. Muda, sungguhpun dari gerakan gadis itu mereka dapat menduga bahwa gadis itu memang hebat sekali. Apalagi setelah mereka mengenal gadis itu bukan lain adalah seorang di antara pengawal-pengawal Adipati Lumajang yang pernah mereka saksikan sepak terjangnya. Akan tetapi, mendengar tantangan dan ancaman sulastri, mereka menjadi marah sekali. Bocah sombong. Kau kira aku takut padamu bentak pada segunung yang tak pandai bicara. Akan tetapi Pragalbo tersenyum lebar. Hahaha, bocah yang bermulut lancang. Kau seperti seekor anak harimau yang baru pandai mengaun. Berani benar kau menyombongkan diri di puger, seolah-olah di sini tidak ada yang jantan. Ketahuilah, kakang pats gunung ini, dan aku Pragalbo, adalah banteng-banteng dari puger, maka lebih baik kau menyerah dan kami hadapkan Seng Adipati daripada engkau sampai roboh terluka. Sungguh kami berdua akan merasa malu kalau harus melawan bocah yang masih hingusan. Sulastri membelalakan matanya dan membanting kaki kanannya, tanda bahwa dia marah bukan main disebut bocah hingusan. Sepasang matanya yang lebar itu seolah-olah hendak menelan dua orang itu. Keparat. Aku Sulastri tidak takut menghadapi celeng-celeng macam kalian. Jangankan hanya kalian berdua, biar kalian kerahkan seluruh prajurit puger, aku tidak akan mundur setapak babo-babo. Sumbarmu seperti dapat memecahkan gunung bromo dan melangkai gunung mahameru saja. Langkahmu seperti Sri Kandi. Coba, hendakku lihat apakah benar-benar engkau segagah Sri Kandi padas gunung yang sudah tak dapat menahan kemarahannya itu sudah menerjang ke depan, menggerakkan suling hitamnya menusuk ke arah ulu hati Sulastri. He Sulastri membentak dan menggerakkan tubuhnya miring sambil menangkis dengan lengan kirinya. Melihat darah. Muda itu berani menangkis suling hitamnya, diam-diam padas gunung tersenyum mengejek. Rasakan sekarang, pikirnya dan dia mengerahkan tenaganya. Sulingnya itu terbuat dari baja hitam yang keras sekali, dapat mematahkan keris pusaka yang ampuh, maka kini tentu lengan anak perempuan itu akan patah karena berani menakis suling hitamnya. Duk, padas gunung kaget setengah mati. Bukan saja lengan darah itu tidak apa-apa, malah tangannya menjadi gemetar dan hampir saja sulingnya terlepas karena tangan itu seperti lumpuh terserang tenaga sakti yang menggetar dari lengan lawan. Dia tidak tahu bahwa kedua tangan Sulastri telah terisi oleh Aji Tranggiling Wesi, yaitu ilmu kekebalan yang dahulu diwariskan oleh Ki Jemberos. Dan sebelum dia tenang kembali dari kagetnya, Sulastri sudah menggerakkan kakinya menendang ke arah dada. Padas gunung terkejut dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri dari kaki yang menyambar seperti kilat itu hanya dengan kerum melempar tubuh ke belakang. Dia membanting tubuh ke belakang dan bergulingan sehingga dia terhindar dari tendangan kilat, namun pakaiannya menjadi kotor terkena dibu dan mukanya menjadi merah sekali karena dalam segerakan saja hampir dia roboh oleh darah ini. Karena merasa malu, dia menjadi marah bukan main. Teriakan panjang mengiringkan gerakannya menyerang dengan menggunakan suling hitamnya dan memang padas gunung bukan seorang lawan yang lemah. Sulingnya berubah menjadi sinar hitam yang bergulung-gulung dan dari gulungan sinar hitam itu terdengar suara melingking nyaring. Akan tetapi sekali ini dia menghadapi seorang lawan yang amat luar biasa. Sulastri yang maklum akan keampuhan senjata lawan dan kesaktian laki-laki itu cepat mengerahkan ajinya yang disebut turonggo bayu sehingga tubuhnya berkelebatan, kadang. Kadang seperti lenyap dari pandangan banyak orang saking cepatnya sehingga kalau tadinya padas gunung menyerang dengan pengorahan segala macam ilmunya, kini oleh kecepatan Sulastri, dia berbalik menjadi terdesak hebat. Sedemikan cepatnya gerakan darah itu sehingga dia sama sekali tidak memperoleh kesempatan sedikitpun untuk membalas menyerang. Beberapa kali dia terhuyung-huyung karena desakan Sulastri dan bahkan satu kali pundaknya terserempet tamparan Hastonogo sehingga dia memekik kesakitan dan mukanya menjadi pucat. Melihat ini, pragal bom memekik panjang dan terjun ke dalam medan laga. Kerisnya merupakan sinar kehijauan yang menyambar ke arah lambung Sulastri. Darah ini cepat meloncat ke belakang mengelak dan mengejek, huh, sudah ku ketahui bahwa orang-orang puger hanya merupakan sekelompok pengecut kecil yang bermulut besar. Majulah semua, hayo keroyoklah dia membentak dan kini mengamuk, bukan hanya gerakannya yang amat cepat, namun kini tangannya juga melakukan serangan bertubi-tubi sehingga pragal bom dan padas gunung kembali terdesak biarpun mereka maju berbareng. Tiba-tiba terdengar bentakan, hayo keroyok! Bunuh dia, bunuh mendengar teriakan ini Sulastri meloncat ke belakang dan memandang. Bangkit kemarahannya ketika dia melihat Murwendo dan Murwanti sudah berdiri dengan keris terhunus di tangan, akan tetapi ketika dia hendak menyerbu, Padas gunung dan Pragalbo sudah menghadang dan menyerangnya lagi sehingga kembali dia mengamuk dengan kemarahan yang semakin meluap ketika dia melihat dua saudara kembar itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan, dia jeng Sulastri dan berkelebatanlah bayangan Joko Handoko yang meloncat ke tengah ruangan itu. Tahan, Padas gunung dan Paman Pragalbo bunuh perempuan ini. Bunuh kembali Murwanto berseru. Bakayu Sulastri terdengar suara wanita menjerit dan muncullah Roro Kartiko meloncat ke dalam kepungan itu dan memeluk Sulastri. Kakang Mas Joko. Dia jeng Oro. Kalian selamat Sulastri Girang bukan main sambil memeluk Roro Kartiko. Bunuh pengacau ini. Joko Handoko dan Roro Kartiko, mundur kalian terdengar Murwendo mementak lagi sambil mengacungkan kerisnya demikian pula Murwanti yang memandang kepada Sulastri dengan penuh kebencian. Jangan ganggu dia Joko Handoko berseru. Aku akan membelanya. Dan aku akan melawan mati-matian kata pula Roro Kartiko. Kini tiba orang itu sudah berdiri saling membelakangi, membentuk pertahanan segitiga dengan sikap gagah, kedua tangan terkepal dan mati mereka bersinar-sinar penuh kemarahan. Mereka bertiga maklum bahwa keadaan mereka gawat sekali. Mereka telah dikepung dan terancam bahaya maut. Namun, mereka tahu bahwa lebih baik mati daripada menyerah kepada dua orang kembar yang gila itu. Dan kakak berdik dari tuban itu tidak rela membiarkan Sulastri celaka sendiri. Kalau perlu, mereka akan mati bersama. Terutama sekali Joko Handoko yang mencintai Sulastri, tentu saja siap untuk mengorbankan apa saja, nyawa kalau perlu, demi membela dan melindungi wanita perkasa yang dicintanya itu. Akan tetapi Andika belum tahu apakah akan demikian mudah saja Andika dapat membuat aku tidak berdaya. Sulastri. Jangan mengira bahwa Andika akan mudah saja menawanku. Aku tidak selemah padas gunung dan pragalbo Sulastri mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa Adipati ini mencobanya saja, menyerang dengan kata-kata. Hem, hal itu harus dibuktikan dulu. Andika juga tidak memperhitungkan siasat dan kecerdikanku. Lihat saja tiba-tiba Adipati itu menekan ujung meja dan tiba-tiba saja kursi yang didudukinya meluncur ke belakang dan lenyap di belakang sebuah pintu yang cepat tertutup kembali. Tentu saja Sulastri terkejut bukan main, akan tetapi Joko Handoko dan Roro Kartiko yang sudah mengenal Adipati itu tidak menjadi heran atau kaget. Pintu terbuka kembali dan kursi yang diduduki Adipati itu meluncur datang lagi mendekati meja. Hahaha, bukankah mudah saja aku menyelamatkan diri? Dan belum adika lihat ini pula dia bertepuk tangan tiga kali dan tiba-tiba semua pintu yang jumlahnya ada lima buah di ruangan itu terbuka dan muncullah lima orang dari masing-masing pintu, berjumlah dua puluh orang prajurit bersenjata lengkap dan dipimpin oleh Padas Gunung dan Pragalbo sendiri. Mereka itu sudah siap membela Seng Adipati dan kini mereka semua memandang kepada Adipati itu dengan tegang. Akan tetapi Seng Prabu Bandar Dento tertawa dan melambaikan tangan kepada dua orang senopati yang juga bertugas sebagai pengawal itu. Haha, mundurlah dan tarik kembali pasukanmu. Ini hanya main-main saja dua orang tokoh puger itu kelihatan lega dan mereka memberi isyarat. Semua prajurit itu tanpa mengeluarkan mundur dan lenyap dari pintu-pintu itu dan daun pintu tertutup kembali. Nah, lihatlah Sulastri. Bukankah tidak akan mudah bagimu andai kata kami menggunakan perangkap? Sulastri tertegun dan diam-diam harus mengakui bahwa memang sukar sekali baginya untuk menyelamatkan diri. Tidak disangkanya bahwa Adipati puger demikian cerdiknya. Dia menarik napas panjang dan berkata, Hamba tidak mengira bahwa Paduka adalah seorang Adipati yang amat bijaksana dan juga amat cerdik. Hamba mengaku kalah. Hahaha, jangan Andika merendahkan diri, Nini. Aku amat suka kepada orang-orang muda gagah perkasa dan baik budi. Aku telah menganggap bahwa Joko Handoko dan Roro Kartiko selain sebagai tamu agung, juga sebagai keluarga sendiri. Dan sekarang, Andika sebagai tunangan Joko Handoko telah datang, sungguh baik sekali. Apa Sulastri berseru dengan matu, terbelalak. Muka Joko Handoko menjadi merah sekali dan cepat dia berkata, Diajeng Sulastri, Harapkah suka maafkan aku dan terserah kalau kau anggap aku tidak tahu malu, Aku siap menerima kemarahan dan hukuman darimu. Ketahuilah, aku dan adikku ditawan oleh Murwendo dan Murwanti dan mereka berdua itu hendak memaksa kami berdua menjadi jodoh mereka. Kami menolak dan kepada Seng Adipati tidak dapat membohong, Maka dengan terus terang aku katakan bahwa aku tidak dapat menikah dengan Murwanti Karena aku telah mempunyai seorang Dewi Pujaan, seorang yang ku cintai sepenuh jiwa ragaku. Orang itu adalah Handika sendiri, Diajeng Sulastri. Aku tahu bahwa aku tidak berharga, akan tetapi, aku tidak dapat berbohong dan, Mbak Kayu Sulastri, Kakang Mas Joko Handoko telah berkata dengan terus terang. Seperti juga aku telah membuka rahasia hatiku bahwa aku hanya dapat berjodoh dengan Kakang Mas Sutejo, Ahaha tanda seru kembali Sulastri terbelalak dan mukanya berubah menjadi pucat. Seng Prabu Bandar Dento cepat menengok ke kanan dan semua orang juga menengok. Dari sebuah pintu muncullah Murwendo dan Murwanti. Mereka memberi hormat kepada ayah mereka dan memandang kepada tiga orang muda itu dengan metu beringas, Terutama kepada Sulastri. Akan tetapi ayah mereka sudah cepat mempersilahkan dua orang muda itu duduk, Lalu menegur, kalian berdua datang tanpa kupanggil, ada keperluan apakah gerangan? Murwendo cepat memandang ke arah tiga orang muda itu dan Murwanti melirik ke arah ayahnya sambil cemberut. Lalu terdengar Murwendo berkata, Kanjeng Rombo, bukankah saya dan diajeng Murwanti putra dan putri Kanjeng Rombo sendiri? Adipati Puger itu mengerutkan alisnya dan matanya menatap tajam wajah putranya, penuh selidik, Lalu menegur, Murwendo, ucapan apakah yang keluar dari mulutmu ini? Tentu saja kalian berdua adalah putra dan puteriku. Pernahkah aku menyangka akan hal itu? Paduka memang tidak pernah menyangkalnya, Akan tetapi paduka bersikap lebih manis kepada mereka ini daripada terhadap kami berdua. Paduka bercengkerama dengan mereka bertiga ini seolah-olah kami berdua yang menjadi orang luar Murwendo menyatakan rasa penasaran hatinya. Benar, Kanjeng Rombo memang tidak suka kepada kita, Kakang Mas Murwanti juga berkata dengan bibir cemberut. Adipati itu menarik napas panjang. Memang demikianlah anak-anakku. Aku selalu tidak suka kepada yang busuk dan jahat. Mereka bertiga ini adalah hornak orang yang gagah perkasa dan patut dipuji. Jangankan kalian sebagai anak-anakku, biarpun diriku sendiri, Kalau jahat dan busuk, tentu aku tidak akan menyukainya. Kenapa Kanjeng Rombo menganggap kami busuk? Kami ingin menikah dengan Roro Kartiko dan Joko Handoko, apakah itu jahat dan busuk? Mengapa ayah tidak memenuhi permintaan anak sendiri dan melindungi mereka Murwendo mendesak? Sepatutnya Kanjeng Rombo mendukung kehendak kami ini kalau Kanjeng Rombo ingin melihat anak-anak sendiri berbahagia. Akan tetapi Kanjeng Rombo malah menghalangi. Murwanti juga menuntut. Dan kalau memang tidak boleh menikah dengan kami, Mengapa mereka tidak dilepas kembali saja? Akan tetapi malah diagung-agungkan di sini? Bukankah itu membuat kami berdua merasa panas dan menerita? Atau sebaiknya mereka dibunuh saja karena telah membuat kecewa hati kami. Akan tetapi ayah memperlakukan mereka lebih manis daripada kami. Murwendo kembali menyerang. Diserang bertubi-tubi oleh kedua orang anaknya itu, Seng Prabu Bandar Dento menjadi pucat. Di dalam hatinya dia ingin menjerit bahwa dia membenci mereka, bahwa dia muak terhadap mereka karena ulah mereka sendiri, karena dua orang kakak beradik kembar itu telah berbuat hina, telah berjina sendiri. Ingin dia membuka rahasia bahwa mereka bukanlah anak-anaknya, bukan darah dagingnya, melainkan hasil perjinaan selirnya dengan kijurutaman. Akan tetapi tak mungkin dia melemparkan noda dan air bitu di depan semua orang yang hanya akan mencemarkan nama keluarganya sendiri. Dia menarik nafas panjang berkali-kali sedangkan Sulastri, Roro Kartiko dan Joko Handoko hanya mendengarkan dengan hati tegang sambil bersiap-siap kalau-kalau hasil teguran-teguran dua orang kembar itu akan mendatangkan akibat buruk bagi mereka. Akhirnya Seng Prabu Bandar Dento berkata sambil memandang tajam kepada dua orang anaknya itu, Murwendo dan Murwanti. Sikap kalian ini saja menunjukkan betapa kalian berdua adalah orang-orang yang bersikap durhaka terhadap orang tua, akan tetapi dengarlah engapa aku bersikap menentang niat kalian mengawini Joko Handoko dan Roro Kartiko. Sudah ku katakan bahwa aku tidak suka melihat kalian memaksa mereka menjadi jodoh kalian. Kalau mereka dengan sukarlah menjadi jodoh, aku akan merasa beruntung sekali. Akan tetapi, jodoh hanya dapat dilakukan secara sukarlah oleh kedua pihak berdasarkan cinta, dan aku tahu bahwa mereka tidak dapat berjodoh dengan kalian karena mereka tidak mencintai kalian, karena mereka telah mempunyai pujaan hati masing-masing yang mereka harapkan menjadi jodoh mereka. Joko Handoko dan Roro Kartiko sampai ke Puger karena tindak kekerasan kalian maka untuk menebus kesalahan kalian itu, aku bersikap baik terhadap mereka dan menganggap mereka sebagai tamu agung. Hal itu adalah wajar, bukan? Memang wajar, akan tetapi wajarkah kalau Kanjeng Romo juga menerima wanita pengacau ini sebagai tamu yang dihormati dan yang boleh beramah-tamah dengan Kanjeng Romo. Padahal baru saja dia hampir membunuh belasan orang pengawal kita Murwendo membantah sambil menuding ke arah Sulastri. Namun Seng Prabu Bandar Dento tenang saja menghadapi serangan putranya itu. Murwendo, jangan menuruti panasnya hati dan pikirlah baik-baik, karena panasnya hati hanya akan mengeruhkan pikiran dan mengacaukan pertimbangan. Nini Sulastri ini adalah seorang darah perkasa, murid Seng Empu Supamanderangi dari puncak Bromo yang arif bijaksana, maka segala tindakannya tentu mempunyai dasar yang kuat. Dia memang datang menyerbu ke Puger, akan tetapi tindakannya itu hanya menjadi akibat daripada perbuatan kalian yang sesat, yang telah menculik Joko Handoko dan Roro Kartiko. Dia datang dengan niat menolong dua orang muda yang menjadi sahabat baiknya. Tentu saja. Dalam penyerbuan itu terjadi pengeroyokan oleh para pengawal dan dia terpaksa merobohkan belasan orang pengawal. Akan tetapi, tidak ada seorang pun pengawal yang tewas, padahal akan mudah saja dia menewaskan para pengawal kalau dikehendakinya. Selain itu, dia adalah Dewi Pujaan Joko Handoko, darah yang dicintainya, maka sudah sepatutnya kalau dia datang menolong mereka. Keparat. Kalau begitu dia harus mampus. Tiba-tiba Murwanti memekik dan meloncat ke depan, mencelat dari kursinya dan dengan keris terhunus dan menyerang Sulastri yang masih duduk di kursinya dan memandang dengan sikap tenang saja. Wu-u-u-ut, plak, des. Tubuh Murwanti terpelanting ketika Sulastri sambil duduk menangis serangan kerisnya dan balas menampar. Murwanti terbanting ke atas lantai dengan keras, kerisnya terlampar jauh. Melihat ini, Murwendo sudah bangkit dan mencabut kerisnya. Murwendo. Murwanti. Jangan kurang ajar kalian. Hayo kalian duduk kembali dan jangan bergerak. Seng Prabu Bandar dan Tomeng Hardik dan dua orang kembar itu duduk kembali dengan Muram dan Matsu memandang penuh kebencian kepada Sulastri. Kanjeng Rombo, lebih baik Kanjeng Rombo sekarang membunuh kami berdua saja. Tiba-tiba Murwanti berkata dan menangis terisak-isak. Murwendo juga mengusapai remat tanya. Ah, kalian benar-benar amat tak tahu diri Seng Prabu Bandar dan Toh juga menjadi marah. Kanjeng Rombo amat tidak adil terhadap kami. Kanjeng Rombo lebih percaya kepada tiga orang yang asing ini. Padahal siapa tahu mereka ini adalah mat-mat lumajang yang menyelidiki keadaan kita. Siapa tahu kalau mereka itu hanya membohong saja. Kami berdua melihat sendiri betapa antara mereka hanya ada persahabatan biasa, akan tetapi kini tiba-tiba saja mereka mengaku bahwa antara Joko Handoko dan Sulastri ada hubungan cinta. Kami tidak percaya kalau tidak ada bukti. Kanjeng Rombo, kalau memang benar bahwa Sulastri adalah pujaan hati Joko Handoko mereka harus membuktikannya dengan menikah di sini. Kalau tidak, kami tidak percaya dan kami terpaksa akan menyiarkan berita keluar Istana Kadipaten bahwa Kanjeng Rombo bersikap tidak adil terhadap kami berdua dan lebih membela orang-orang luar seperti mereka ini. Sulastri terkejut sekali mendengar ini. Ingin dia turun tangan menghajar dua orang kembar itu, akan tetapi dia teringat kepada dua orang sahabatnya dan kepada Seng Adipati, maka dia menahan sabar. Adipati Puger juga terkejut, akan tetapi dia lalu berpikir. Memang amat memalukan kalau sampai dua orang anaknya itu menyiarkan berita yang tentu akan dilebih-lebihkan di luar Istana. Dan memang bukan niatnya untuk memanjakan tiga orang muda dari luar itu. Sikapnya yang baik itu hanya berdasarkan kebijaksanaan dan berhati-hati karena dia tidak mau bermusuhan dengan Kadipaten Lumajang yang besar dan kuat. Tantangan Nurwendo untuk mengawinkan Joko Handoko dengan Sulastri tidak ada buruknya. Tentu mereka yang bersangkutan tidak akan keberatan dan baginya ada dua keuntungan. Pertama, dia akan menunjukkan kepada anak kembar itu bahwa tidak ada niat memanjakan luar dalam hatinya. Kedua, dia akan berjasa bagi mereka berdua dan berarti berjasa pula bagi Lumajang yang kelak mendengar akan hal itu. Baiklah. Aku akan membuktikan bahwa mereka ini adalah orang-orang muda gagah perkasa yang tidak sudi menipu dan bebohong seperti kalian. Joko Handoko dan Nini Sulastri, ku harapankah berdua tidak menolak untuk merayakan pernikahan di Kadipaten Puger ini, dan aku sendiri yang akan menjadi wali kalian. Wajah Joko Handoko menjadi merah sekali dan wajah Sulastri menjadi pucat. Melihat ini, tiba-tiba Murwanti berkata, Lihat, kanjeng rohmu. Mereka itu membohong. Lihat wajah perempuan itu yang menjadi pucat, tanda bahwa dia membohong dan dia tidak mau menikah dengan Joko Handoko. Joko Handoko mengangkat muka memandang dan Sulastri juga memandang kepadanya. Tiba-tiba kedua pipinya menjadi merah sekali dan dua titik air matanya hampir keluar karena dia teringat kepada Sutejo. Akan tetapi, mendengar serangan Murwanti itu, Cepat dia berkata sambil menunduk, terserah kepada paduka. Jawaban itu mengejutkan Murwanti dan menggirangkan hati Joko Handoko dan Roro Kartiko. Bahkan Roro Kartiko lalu merangkul dan menciumi pipi Sulastri dengan metu basah air mata. Bagaimana, Joko Handoko? Andika belum menjawab. Setuju katanya Seng Prabu Bandar Demto. Hamba, setuju, Gusti, hahaha, lihat anak-anakku. Tidak ada apa-apa yang perlu dicurigai. Dan pernikahan itu akan segera diresmikan dan dirayakan, dan aku akan memberi hadiah yang amat berharga, yang tentu akan menggirangkan sepasang mempelai. Joko Handoko dan Nini Sulastri, tahukah kalian hadiah apa yang akan kuberikan kepada kalian? Haha, tentu. Kalian tidak akan dapat menerkanya. Aku akan menghadiahkan keris pusaka kolonadah kepada kalian. Ah, tanda seru-seruan ini keluar dari tiga buah mulut, yaitu mulut Sulastri, Joko Handoko, dan Roro Kartiko. Hahaha, tentu kalian merasa heran, bukan? Ketahuilah bahwa keris pusaka itu berhasil dirampas oleh padas gunung dan pragalbo dari tangan reseh Harimurti, setelah reseh Harimurti membunuh Kiageng Palandongan di tengah jalan, tidak jauh dari batas wilayah Puger. Keris pusaka itu berada di tanganku, dan tersimpan di dalam kamar pusaka Puger. Akan tetapi, pusaka itu akan kuhadiahkan kepada sepasang mempelai dan kalian bertiga setelah itu boleh kembali ke Lumajang membawa keris pusaka kolonadah dan mengaturkannya kepada Adipati Aroho Wirojo di Lumajang disertai salam hormatku. Tiga orang muda perkasa itu saling pandang dan diam-diam mereka merasa girang karena tidak mereka sangka-sangka bahwa mereka akan begitu mudah mendapatkan kembali keris pusaka itu. Akan tetapi Murwondo dan Murwanti makin marah, makin keruh wajah mereka dan mereka lalu pergi meninggalkan ruangan itu setelah mohon diri dengan sikap kaku dari ayah mereka. Tiga orang muda itu pun diperkenankan mengundurkan diri dan Sulastri diperkenankan untuk berdiam di satu kamar bersama Rorokartiko. Setelah tiba di dalam kamarnya, Rorokartiko merangkul dan menciumi Sulastri dengan penuh kebahagiaan. Aduh, Mbak Kayu Sulastri, betapa bahagia rasa hatiku. Ingatkah engkau betapa dulu aku tergila-gila kepadamu sebagai Bromat Mojo. Aku mengharapkan menjadi istrimu dan aku cinta kepada Bromat Mojo. Akan tetapi ternyata engkau adalah Mbak Kayu Sulastri dan sekarang bahkan engkau akan menjadi istri kakang Mas Joko Handoko, menjadi kakak iparku. Betapa gembira rasa hatiku dan terima kasih kepadamu, Mbak Kayu Sulastri. Eh, Mbak Kayu, eh, haha, kenapa kau? Kenapa kau menangis? Rorokartiko terkejut sekali melihat Sulastri, darah perkasa yang amat gagah dan sakti itu, yang amat dikaguminya semenjak dahulu menyamar sebagai pria, kini menjatuhkan diri di atas pembaringan, menyembunyikan mukanya di atas bantal dan menangis terseduh-seduh. Dia cepat merangkulnya dan mengguncang-guncang pundaknya, akan tetapi Sulastri tetap menangis terisak-isak karena darah ini sedang membiarkan semua ganjalan hatinya mencair dan membanjir keluar dari air matanya. Semua ganjalan hatinya sejak perpisahannya dengan Sutejo selama ini ditahan-tahannya. Kesedihan yang dideritanya yang tak pernah dapat dikeluarkan sebagai pencurahan di depan siapapun, hanya ditanggungnya secara diam-diam, dan hanya dapat menegisi kekecewaannya secara diam-diam pula, kini mendapatkan kesempatan di depan Rorokartiko. Pertahanan itu bobol dan air kedukaan yang sudah hampir meluber itu kini ambrol dan membanjir tak dapat dibendung lagi. Dia menangis, menguguk seperti seorang anak kecil. Duka timbul dari perasaan ibadiri. Makin diingat, makin nyata nampak betapa dirinya patut dikasihani, betapa dirinya amat menderita, bahkan segala macam peristiwa duka yang dulu-dulu bermunculan dan teringat semua sehingga menambah besar rasa ibadiri itu. Demikian pula dengan Sulastri. Ketika dia menangis itu, ketika dia teringat betapa hancur hatinya karena perpisahannya dengan Sutejo, karena melihat pemuda itu melakukan hal-hal yang amat menyakitkan hatinya, teringatlah akan keluarganya yang sudah tidak ada, teringat akan Mbak Kayunya, dan guru-gurunya, yaitu Ki Jemros dan Empu Subpamanderangi yang keduanya mati karena kejahatan Resi Mahapati. Teringat betapa diakini sebatang kara, tanpa masa depan yang baik, dan kini di. Bahkan terpaksa akan menikah dengan Joko Handoko. Tentu saja dia tidak membenci Joko Handoko yang diketahuinya merupakan seorang sahabatnya, sahabat mereka, yaitu dia dan Sutejo. Akan tetapi, mana mungkin dia menjadi istri orang lain selama dia tahu bahwa hatinya masih tetap mencintai Sutejo? Melihat Sulastri menangis begitu sedih, mengguguk seperti anak kecil, Roro Kartiko maklum bahwa dia harus mendiamkan dulu sahabatnya itu. Dan mendengar serta melihat tangis menyedihkan itu, dia tidak dapat menahan pula air matanya. Dipeluknya dan diusapnya rambut kepala Sulastri dan kadang-kadang dia mengusap air matanya sendiri. Pada dasar batin manusia memang terdapat cinta kasih yang suci. Setiap orang akan merasa terharu dan ikut pula bersedih kalau menyaksikan orang lain dalam duka cita yang hebat. Air mati kita sukar ditahan karena rasa haru menggerogoti hati kita kalau kita melihat pemandangan yang menyedihkan, melihat penderitaan orang lain. Sebaliknya, sukar pula bagi kita untuk menahan senyum kalau kita mendengar atau melihat orang-orang lain tertawa gembira. Kita mempunyai dasar watak yang seperti itu, gembira kalau melihat orang lain berbahagia, dan terharu kalau melihat orang lain menderita. Bukankah itu cinta kasih namanya? Sayang, sinar kasih yang hanya tinggal sedikit ini akhirnya lenyap sama sekali tertiup oleh loba, tamak dan angkara murka dari si aku yang terlalu mementingkan diri pribadi sehingga perasaan yang amat suci itu tidak nampak lagi, berubah menjadi perasaan gembira melihat orang lain menderita dan iri hati melihat orang lain bahagia. Setelah meredatangis Sulastri, akhirnya Roro Kartiko bertanya halus, Mbak Kayu Sulastri, kita adalah antara orang sendiri, setidaknya, aku adalah sahabatmu, bukan? Kita sudah sering berjuang bahu-mambahu dan bantu-membantu, sama-sama terancam bahaya maut. Maka, kiranya sudah sepantasnya kalau engkau memberitahu kepadaku mengapa. Engkau begini berduka, Mbak Kayu? Ataukah hal itu merupakan rahasia bagimu? Setidaknya, katakanlah apa yang dapat ku lakukan untuk membantumu. Sulastri mengusap air matanya dan terisak, dada dan pundaknya berguncang, mukanya agak pucat dan kedua matanya merah. Bantal yang dipakai menyembunyikan muka tadi sudah basah semua. Akhirnya berhenti juga tangisnya dan dengan kekuatan batinnya, dia membuat dirinya tenang kembali. Dipandanginya Roro Kartiko dan berkatalah dia dengan suara serak, Dia jeng Roro, aku hanya membuat engkau dan kakang Mas Joko Handoko kecewa dan berduka saja. Roro Kartiko mengerutkan alisnya dan menatap wajah yang agak pucat dengan rambut kusut. Namun makin nampak kecantikannya yang wajar itu, lalu memegang tangan Sulastri. Mereka duduk berdampingan di atas pembaringan itu. Mbak Kayu Sulastri, sudah ku katakan tadi bahwa kita adalah sahabat-sahabat yang akrab dan baik, yang patut membagi suka duka, bukan? Apakah kau kira kami kakak beradik akan senang kalau melihat kau berduka? Tidak, katakanlah saja, Mbak Kayu, seperti jamu yang pahit, hal-hal yang tidak menyenangkan lebih baik dikatakan terus terang, daripada dipendam dalam hati, Sulastri menarik napas panjang. Ketahuilah, dia jeng Roro, aku tidak mungkin dapat menikah dengan kakakmu, akan tetapi, aku tahu pernikahan itulah yang akan menyelamatkan kita bertiga, yang memungkinkan kita bertiga lolos dengan selamat dari tempat ini. Pengakuan ini, pengakuan ini amat mengejutkan hati Roro Kartiko, juga amat menyakitkan hatinya karena darah itu maklum betapa kakaknya menaruh hati cinta yang mendalam terhadap Sulastri. Akan tetapi, dia tidak memperlihatkan hal itu pada wajahnya yang tetap tanang ketika dia bertanya, kalau boleh. Aku mendengar, mengapa engkau tidak dapat menikah dengan kakak Mas Joko, Mbak Kayu? Biarkan Roro Kartiko bersikap tenang dan biasa, namun pandang matu Sulastri yang tajm dapat melihat kekecewaan memayang di ujung bibir dan pandang matu darah itu, maka dia menarik napas panjang, menunduk dan menjawab lirih, aku, aku tidak cinta kepadanya, dia jeng. Engkau juga tahu, aku, aku mencintai orang lain, mana mungkin aku menjadi istrinya? Aku tidak mungkin menjadi istrinya, akan tetapi pernikahan itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita bertiga. Aku menjadi bingung sekali, dia jeng Roro Kartiko. Hening sejenak, Sulastri tahu bahwa pengakuannya itu memukul dan menyedihkan hati Roro Kartiko yang tadi kelihatan begitu gembira mendengar keputusan Adipati Puger. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa ada hal lain yang menghancurkan hati Roro Kartiko pada saat itu. Roro Kartiko membuang muka untuk menyembunyikan matanya yang terasa panas dan air matanya memenuhi rongga matanya. Jantungnya seperti ditusuk keris beracun. Tadinya dia melihat cahaya harpan amat indah bagi kakaknya dan bagi dia sendiri. Memang dia pernah mendengar pengakuan Sulastri bahwa darah itu mencintai Sutejo dan hal ini kadang-kadang membuat hatinya perih kalau dia mengenangkan Sutejo sebagai pria yang menarik hatinya dan sekaligus menjatuhkan hatinya sebagai pengganti bromat mojo. Akan tetapi, Sulastri tidak pernah lagi membicarakan Sutejo dan perpisahan mereka membuat dia menduga-duga penuh harapan bahwa hubungan cinta kasih antara Sulastri dan Sutejo telah putus. Apalagi, melihat kemungkinan pernikahan Sulastri dan kakaknya. Semua begitu indah, begitu tepat. Akan tetapi sekarang, tiba-tiba saja Sulastri mengatakan bahwa dia tidak mencintai kakaknya, melainkan mencintai orang lain. Siapa lagi kalau bukan Sutejo? Ah tiba-tiba Rorokartiko menjerit dan meloncat berdiri, lalu berlari. Sulastri kaget bukan main mendengar jerit ini. Cepat dia mengangkat muka memandang dan melihat Rorokartiko sudah berlari hendak keluar dari dalam kamar itu. Eh, dia jeng Roro. Dia meloncat, bangun, dan memanggil. Aku, aku harus memberitahu kepada kakang Mas Joko Rorokartiko berkata tanpa menoleh dan dari suaranya Sulastri maklum bahwa darah itu menangis. Dia lalu membanting dirinya di atas pembaringan, menelungkup dan termenung. Dia sudah mengecewakan hati Rorokartiko, pikirnya, dan tentu Joko Handoko akan merasa lebih kecewa lagi. Akan tetapi, memang jamu itu pahit, benar Rorokartiko, pikirnya. Lebih baik berterus terang sehingga jelas semua daripada memendam perasaan di dalam hati. Biarlah Joko Handoko minun jamu pahit, mendengar bahwa dia tidak membalas cinta pemuda itu karena telah mencintai pemuda lain. Penjelasan itu ada baiknya bagi Joko Handoko. Akan tetapi, mereka harus menikah. Kalau tidak sudah pasti Murwendo dan Murwanti tidak akan dan begitu saja, tentu akan membunuh mereka bertiga dengan alasan bahwa mereka bertiga membohong dan mungkin benar matumat selumajang seperti yang dituduhkan. Dan kalau mereka menolak untuk menikah, Seng Adipati Puger tentu juga kehilangan kepercayaannya. Memberontak dan berusaha meloloskan diri, agaknya akan sukar sekali dan membahayakan, apalagi kalau dia harus melindungi Joko Handoko, Rorokartiko, dan tujuh orang anggota Seriti Kencana. Tidak mungkin dia menghadapi dan melawan orang Seng Adipati Puger. Ah, dia merasa betapa hancur hati Joko Handoko dan Rorokartiko. Dia tadi tidak dapat mengelak lagi dan terpaksa mengakui bahwa orang yang dia cintai adalah Sutejo. Pengakuan yang sekaligus menghancurkan hati kakak beradik itu karena kakaknya mencintai dia dan adiknya mencintai Sutejo. Adakah suatu kebetulan yang lebih kejam daripada ini? Sulastri termenung. Dia sendiri merasa betapa hancur hatinya karena cinta gagal, bukan karena Sutejo tidak membalas cintanya, sama sekali tidak. Akan tetapi cinta di antara mereka juga hancur karena perbuatan Sutejo yang telah membantu Mahapati dan membunuh burunya, Empu Supamanderangi. Dia sendiri merasakan penderitaan cinta gagal, dan kini dialah yang menjadi penyebab gagalnya cinta dalam hati Joko Handoko dan Rorokartiko. Tiada yang lebih manis daripada cinta seperti madu di waktu dua hati berpadu dan tiada aral apapun datang mengganggu dunia terasa bagaikan surga. Tiada yang lebih pahit daripada cinta seperti empeduli waktu dua hati berpisah menjadi permainan antara cinta dan benci dunia terasa bagaikan neraka. Mata yang sudah merah itu kembali digenangi air mata. Di sudut hatinya terasa benar oleh Sulastri betapa dia amat mencintai Sutejo, betapa bahagianya ketika dia dipeluk dan saling berciuman dengan pemuda itu, betapa ingin hatinya untuk terus berdampingan dengan Sutejo, tidak pernah terpisah lagi sampai mati. Akan tetapi, pikirannya tidak dapat melepaskan ingatan bahwa Sutejo membantu musuh yang membunuh Empu Supamanderangi, bahwa Sutejo telah menjadi kaki tangan Mahapati. Iangatan ini membuat dia amat menyesal dan benci kepada Sutejo. Perasaannya yang mencinta dihantam oleh pikirannya yang mendatangkan benci. Tak lama kemudian dia mendengar langkah-langkah kaki. Cepat dia bangkit dan mengeringkan air matanya, lalu membereskan pakaian dan rambutnya. Akan tetapi kedua. Tangan yang baru membereskan rambut itu terlepas lagi ketika dia melihat bahwa yang muncul adalah Joko Handoko dan Roro Kartiko. Jantungnya terasa perih seperti tertusuk keris pusaka ketika dia melihat pemuda itu berdiri dengan muka pucat dan wajah muram, sedangkan Roro Kartiko jelas kelihatan merah-merah kedua matanya, bekas tangis. Sulastri bangkit berdiri, sejenak mereka bertiga saling berpandangan tanpa mampu mengeluarkan kata-kata. Akhirnya Sulastri yang memaksa mulutnya mengeluarkan kata-kata dengan suara gemetar dan lirih, Kakang Mas Joko Handoko, harapkah suka memaafkan saya, lalu disambungnya sambil menatap Roro Kartiko, Roro, maafkanlah aku. Ucapan itu seperti air dingin menyeram hati dua orang kakak beradik itu. Joko Handoko seperti baru sadar dan cepat dia berkata, Ah, tidak, tidak. Akulah yang tidak tahu diri, aku dan adikku yang seperti buta, tidak mengetahui bahwa engkau dan Sutejo saling mencinta. Aku datang bukan untuk mengungkit kembali soal itu, dia jeng, diarlah kesalahan ini dipendam saja agar tidak menimbulkan luka-luka di hati. Aku datang untuk membicarakan tentang, eh, maksud Seng Adipati. Setelah keadaannya begini, jelas bahwa tidak mungkin engkau menikah dengan aku, duduklah, Kakang Mas Joko Handoko dan dia jeng Roro, Sulastri berkata, sikapnya tengan kembali. Mereka duduk di atas kursi-kursi yang berada di kamar itu, kemudian Sulastri memandang mereka dan berkata, Aku rasa, tidak ada pilihan lain bagi kita. Dua orang kembar yang gila itu jelas hendak menjerumuskan kita, dan Seng Adipati sengaja menikahkan kita untuk menangkis tuduhan mereka. Kalau kita menolak, sudah pasti dua orang gila itu akan menang dan kita akan terancam malah petaka. Untuk menggunakan kekerasan, ku rasa percuma saja karena tidak mungkin kita dapat melawan prajurit-prajurit kadipatan yang amat banyak. Jadi, jalan. Satu-satunya untuk dapat menyelamatkan diri kita dan akhirnya lolos dari sini, adalah, memenuhi keinginan Seng Adipati, kita, eh, menikah dan menerima kembali kolonadah, bayangkan betapa mengejutkan kenyataan ini, kemudian kita dapat lolos dengan aman. Joko Handoko mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Dia Jeng, engkau tentu cukup maklum bahwa Joko Handoko bukanlah seorang manusia rendah macam itu, yang hanya untuk menyelamatkan secuil nyawa ini akan sudi melakukan kerendahan itu. Sampai mati pun aku tidak akan mungkin suka untuk mengkhianati di Mas Sutejo dan engkau. Ah, engkau tidak mengkhianati siapa-siapa, kakang Mas Joko. Aku yang menghendaki ini, dan pernikahan kita itu hanya pura-pura saja, untuk mencari kesempatan lolos dari sini dengan aman. Sulastri membantah. Joko Handoko tetap menggeleng kepalanya. Biarpun demikian, kalau kita sudah dinikahkan secara resmi, hal itu tentu akan merupakan pukulan hebat bagi di Mas Sutejo yang kelak akan menjadi jodohmu, dia jeng, tidak, dia tidak akan menjadi jodohku. Dia, dia musuhku. Ih Roro Kartiko menjerit. Bukankah dia cinta kepadamu, Mbak Kayu Sulastri dia boleh cinta, akan tetapi aku, aku benci padanya. Aku ingin membunuhnya eh, eh, bagaimana pula ini Joko Handoko terbelalak. Mbak Kayu Sulastri, Roro Kartiko memandang dengan khawatir, takut kalau-kalau kedukaan membuat darah perkasa itu berubah ingatan. Ingatlah, tadi engkau mengatakan bahwa engkau mencintai kakang Mas Sutejo dan, memang, kami saling mencinta, memang aku tidak bisa menikah dan menjadi istri orang lain, akan tetapi aku, aku, juga membencinya, ingin membunuhnya. Dia musuh besarku, dia telah membunuh eh yang empu supamanderangi Sulastri mengepal tinju dan matanya menyinarkan api kemarahan. Joko Handoko dan adiknya saling pandang dan menggeleng-geleng kepalanya. Agaknya antara engkau dan Dimas Sutejo selalu ada ketegangan-ketegangan, tentu ada kesalahpahaman dalam hal itu, dia jeng. Sudahlah, hal ini adalah urusan dia dan aku, kakang Mas Joko. Tidak perlu engkau merasa tidak enak kepada musuhku Sutejo itu. Kita melakukan upacara pernikahan, biarpun diresmikan, agar kita dapat lolos dari sini, dan terutama sekali bagiku agar kalian dan tujuh orang anak buah kalian dapat diselamatkan. Tentang pernikahan itu, bagi kita hanya pura-pura, kita tidak sungguh-sungguh menjadi suami istri, Eh, maafkan, kakang Mas, Sulastri menyambung ketika melihat Joko Handoko memejamkan matu dengan wajah pucat. Setiap kata dalam ucapan Sulastri bagaikan tikaman keris di ulu hatinya terasa olehnya. Joko Handoko menarik napas panjang. Kalau begitu kehendakmu, terserah, dia jeng, hanya pernikahan pura-pura, kakang Mas. Joko Handoko makin pucat. Aku tahu, dia jeng, dan jangan khawatir, aku selalu ingin melihat engkau bahagia, maaf, aku hanya ingin agar di kemudian hari tidak terjadi keributan mengenai pernikahan pura-pura ini. Dia jeng Roro menjadi saksinya, kata Sulastri. Roro Kartiko hanya mengangguk lemah dewe ruangan pendopo yang luas dari istana Kadipaten Puger terhias meriah. Suara gamelan yang dipukul berirama menyambut datangnya para tamu yang membanjiri pendopo itu. Tamu-tamu ini terdiri dari pembesar-pembesar dan penduduk terhormat di Puger, untuk menghadiri perayaan pesta pernikahan antara Joko Handoko dengan Sulastri sebagai tamu-tamu kehormatan Seng Adipati yang oleh Seng Prabu Bandar Dento sendiri dianggap sebagai keluarga dan diresmikan pernikahan mereka di bawah perwalian dan restu Seng Prabu sendiri. Setelah melakukan upacara pertemuan pengantin, sepasang pengantin itu duduk bersilah di atas panggung yang disediakan untuk mereka, didampingi oleh Roro Kartiko dan tujuh orang anggota Seriti Kencana. Mereka tidak mau saling berjauhan dalam peristiwa ini, selalu siap menghadapi apapun. Sulastri menunduk dan menahan air matanya karena kembali dia teringat kepada Sutejo dan membayangkan betapa akan bahagianya kalau dia dapat bersanding sebagai pengantin bersama Sutejo, kalau saja Sutejo tidak membunuh empusuk paman derangi. Dan Joko Handoko juga duduk dengan anteng, hatinya terasa perih sekali karena semua kebahagiaan yang tentu akan mengayunkannya ke sorga loka ini ternyata hanyalah pura-pura belaka. Para tamu memuji ketampanan pengantin pria dan kecantikan pengantin putri, juga kecantikan Roro Kartiko dan anak buahnya, terutama sekali Ayu, Kunti dan Cempaka. Setelah upcara pertemuan pengantin selesai dan pengantin sudah duduk bersanding di atas panggung yang terhias dengan kembar mayang dan segala hiasan pengantin, mulailah pesta yang meriah. Setelah minuman-minuman keras memasuki perut melalui tenggorokan yang lahap, mulailah terdengar suara tertawa-tawa dan suasana menjadi lepas dan bebas, menjadi gembira. Seng Adipati sendiri juga tertawa-tawa gembira karena tercapailah hasil kecerdikannya. Peristiwa ini tentu akan menyenangkan Lumajang dan tanpa banyak kesukaran dia telah dapat menaklukan hati orang-orang Lumajang, berarti menghindarkan musuh yang berbahaya. Murwendo dan Murwanti tidak hadir dalam pesta pernikahan itu. Akan tetapi Seng Prabu Bandar Dento tidak peduli, dia dapat menduga bahwa dua orang kembar itu tentu tidak senang hati mereka, akan tetapi biarpun mereka itu adalah anak-anaknya, dia tidak mungkin dapat memela mereka yang salah. Bahkan teringat kepada mereka, hati Seng Prabu menjadi tidak senang dan kecewa. Betapa akan bahagianya kalau anak-anaknya itu bukan Murwendo dan Murwanti, melainkan Joko Handoko dan Roro Kartiko. Kalau saja Seng Prabu Bandar Dento tahu apa yang dilakukan oleh dua orang anaknya itu. Kalau saja dia tahu apa yang telah terjadi selama beberapa hari ini, semenjak penyerbuan Sulastri. Sudah beberapa bulan lamanya, seorang selirnya yang bernama Retno Sami, seorang wanita berusia hampir 30 tahun yang cantik manis, tergila-gila kepada Murwendo. Sebagai seorang selir yang kesekian kalinya, apalagi seorang selir dari seorang adipati yang sudah setua Seng Prabu Bandar Dento, yang dalam hal pengumbaran nafsu sudah banyak berkurang, tidak bergairah lagi, tentu saja seorang wanita muda seperti Retno Sami itu menjadi kehasan seperti seekor ikan kekurangan air. Tidak ada pelayan pria di Kaputeren, dan semenjak terjadinya peristiwa air, hubungan perjinaan yang terjadi antara selir raja dan jurutaman, kini bahkan jurutaman pun seorang wanita. Satu-satunya pria yang dapat memasuki Kaputeren hanyalah pangeran Murwendo, maka anehkah kalau selir ini tergila-gila kepada pemuda yang memang tampan, gagah dan kuat ini? Murwendo juga bukan seorang yang berbatin teguh. Biarpun Retno Sami adalah seorang ibu baginya, seorang ibu tiri, namun bujuk rayu yang keluar dari pandang mata, gerak bibir dan suara wanita itu menggerakkan hatinya, membangkitkan berahinya. Apalagi ketika Retno Sami membisikkan bahwa dia mengetahui rahasia dari saudara. Kembar itu, segera Murwendo dan Murwanti menarik ibu ini menjadi sekutu mereka dan tentu saja, sebagai imbalannya, Murwendo menuruti hasrat hati wanita itu dan sudah sejak beberapa bulan ibu itu menjadi kekasihnya, berbuat jina dengan dia dan disetujui pula oleh Murwanti. Bahkan di antara tiga orang manusia yang dikuasai oleh nafsu ini, terjadilah perbuatan-perbuatan yang amat kotor dan mereka bertiga sudah biasa tidur sekamar di mana terjadi hal-hal yang sukar dibayangkan dapat terjadi di antara mereka. Tentu saja tidak ada seorang pun selir lain yang berani membocorkan rahasia ini karena perbuatan itu memungkinkan mereka dibunuh oleh Murwendo dan Murwanti. Retno Sami inilah yang membocorkan rahasia kelahiran Murwendo dan Murwanti sehingga dua orang saudara kembar itu tahu bahwa sesungguhnya mereka bukanlah keturunan Seng Prabu Bandar Demto, bahwa ibu mereka telah meninggal ketika melahirkan mereka, dan betapa ayah mereka yang sesungguhnya adalah seorang jurutaman yang telah dibunuh atas perintah Seng Prabu Bandar Demto. Hal itu masih dapat dimengerti olah kakak beradik kembar ini. Akan tetapi ketika Seng Prabu menolak kehendak mereka mengawini Joko Handoko dan Roro Kartiko, timbulah kebencian mereka terhadap orang yang selama ini mereka anggap sebagai ayah kandung itu. Mereka merasa dikesampingkan, dan merasa bahwa sesungguhnya Adipati itu tidak sayang kepada mereka. Dan mulailah timbul keinginan mereka untuk memberontak, menggulingkan Seng Adipati untuk merampas kekuasaan, dengan Murwendo menjadi raja dan Murwanti menjadi permaisurinya, Retno Sami menjadi selirnya. Pikiran yang gila memang bagi orang waras. Maka diam-diam kakak beradik kembar ini, dibantu oleh Retno Sami, menghubungi menak serenggo, yaitu kakak nisan dari Retno Sami yang menjadi senopati di Puger, mengepalai pasukan yang cukup besar jumlahnya. Persekutuan dibentuk. Dan menak serenggo yang dapat terbujuk untuk diangkat sebagai pati hekat, telah berhasil mengumpulkan 500 orang para jurid bawahannya untuk dipergunakan sewaktu-waktu. Kemudian, saat yang dinanti-nanti itu telah tiba, yaitu pada saat pernikahan antara Joko Handoko dan Sulastri. Dan sebelumnya, Murwendo dan Murwanti telah berhasil memasuki gedung pusaka dan membunuh lima orang penjaga yang tidak menyangka sesuatu, kemudian Murwendo mengambil keris pusaka kolonadah yang dianggapnya sebagai keris pusaka calon raja. Para tamu sedang makan minum dengan gembira ketika tiba-tiba di luar pendopo terdengar suara riuh rendah. Karena pendopo di malam perayaan itu amat terang, tentu saja dari dalam memandang keluar amat gelap sehingga semua orang yang terkejut itu tidak segera tahu apa yang telah terjadi. Akan tetapi, Padas Gunung dan Pragalbo sudah meloncat bangun dan memandang keluar. Joko Handoko, Sulastri, Roro Kartiko dan tujuh orang wanita seriti kencana juga sudah siap. Sulastri adalah seorang wanita perkasa yang cepat dapat menguasai keadaan, maka mendengar suara ribut-ribut di luar disusul pekik-pekik kesakitan tanda bahwa di luar terjadi pertempuran itu, dia dengan cepat berbisik kepada Joko Handoko dan Roro Kartiko, kalian berdua dibantu oleh tujuh orang anak buahmu harap melindungi Seng Adipati. Darah perkasa ini maklum bahwa dalam keadaan apapun di daerah pulger itu, satu-satunya orang yang dapat melindungi mereka hanyalah Seng Adipati, oleh karena itu keselamatan Seng Adipati amatlah penting bagi mereka. Agaknya Joko Handoko dan Roro Kartiko juga mengerti akan maksud hati Sulastri itu, apalagi karena memang dua orang kakak beradik ini merasa suka sekali kepada Seng Adipati yang selama ini memperlakukan mereka dengan baik. Bunuh Bunuh Matumetelumajang, terdengar teriakan-teriakan dan kini para penyerbu itu sudah memasuki pendopo. Para tamu menjadi panik dan bubar. Pekek kesakitan terdengar di sana sini dan kini tampak oleh Sulastri bahwa yang menyerbu itu adalah Murwendo dan Murwanti, diikuti oleh banyak sekali prajurit, ratusan orang banyaknya. Padas Gunung dan Pragalbo sudah cepat lari mendekati Seng Adipati dan Permaisuri, para selir menjerit kecuali tentu saja Retno Sami yang diam-diam tersenyum penuh harapan. Akan tetapi Seng Adipati dan keluarganya telah dikelilingi dan dijaga oleh Joko Handoko, Roro Kartiko dan tujuh anggota Seriti Kencana yang berdiri dengan gagah dan siap sedia. Paman Padas Gunung dan Paman Pragalbo, kami akan melindungi Seng Prabu kata Joko Handoko kepada dua orang Senopati itu. Ketika dua orang tokoh Puger itu kelihatan ragu-ragu, tiba-tiba Seng Prabu Bandar Dento berkata dengan suaranya ring, Padas Gunung. Pragalbo, kalian tunggu apa lagi? Cepat kumpulkan pasukan untuk membasmi para pemberontak ini. Mendengar perintah ini, barulah dua orang tokoh itu meloncat keluar sambil membentak-bentak marah. Para prajurit menjadi gentar menghadapi dua orang tokoh yang merupakan tokoh utama Puger ini, maka tentu saja mereka membuka jalan untuk dua orang tokoh ini yang cepat berlari keluar untuk mempersiapkan pasukan. Mereka terkejut sekali ketika melihat bahwa penyerbu itu terdiri dari pasukan yang ratusan ribu jumlah nih, dan taulah mereka bahwa Putra dan Putri Raja telah menggunakan pasukan di bawah pimpinan Menak Serenggo, Senopati yang berasal dari Selat Bali itu. Sementara itu, Sulastri dengan sigapnya telah meloncat dan menghadapi Murwendo dan Murwanti. Dengan Aji Hasto Bairowo dia mendesak dua orang ini karena darah perkasa ini marah bukan main. Hampir saja Murwanti kena ditampar. Kepalanya dan kalau tamparan dengan Aji Hasto Nogo itu tepat mengenai sasaran, kiranya kepala Murwanti tentu akan pecah. Akan tetapi, Putri Adipati itu mengelak dan terhuyung, dan ketika Sulastri hendak mendesak, tiba-tiba dia merasa ada hawa yang dingin dan sinar merah menyambar ke arahnya. Dia terkejut, mengelak dengan loncatan sigap, merobohkan dua orang pengeroyok di sebelah kirinya sambil menoleh. Kolonadah teriaknya ketika dia melihat keris yang berada di tangan Murwendo yang tadi menyerangnya untuk menyelamatkan adiknya. Hahaha Murwendo tertawa. Hayo keroyok, bunuh metu-metu lumajang ini. Tangkap hidup-hidup Roro Kartiko, calon istriku. Haha Sulastri marah sekali, akan tetapi ditidak dapat meyerang kakak beradik kembar itu karena dia telah diketpung dan dikeroyok oleh banyak sekali prajurit pemerontak. Bunuh Seng Adipati terdengar Murwanti juga berteriak, bunuh ayah palsu itu. Sulastri mengamuk dan sepak terjangnya seperti seekor naga betina marah. Karena banyaknya pengeroyok, hatinya khawatir juga dan dia lalu mundur mendekati tempat Adipati di mana juga terjadi pertempuran hebat. Ketika tiba di situ sambil terus mengamuk, mengadu punggung dengan Roro Kartiko dan Joko Handoko bersama para anggota seriti kencana, mengurung keluarga raja di tengah-tengah mereka, Sulastri tercenggang melihat Adipati itu tertawa. Hahaha, sungguh menyenangkan Joko Handoko. Kartiko, anak-anakku yang baik, mari kita melawan para pemerontak bersama. Kalian lihat, biar tua aku tidaklah selemah raja-raja yang lain. Hahaha, mari kita hancurkan si kembar yang gila itu, pemerontak-pemerontak laknat ini dan kini Seng Prabu Bandar Dento juga ikut pula mengamuk dan memang dia hebat sekali. Kiranya Adipati ini memiliki kepandayan yang tinggi, tidak kalah-kalau dibandingkan dengan Padas Gunung atau Pragalbo bunuh Seng Adipati. Terima kasih telah menonton!